Jumpa lagi teman-teman, ketemu lagi di channel ini Jadi paket yang aku tunggu-tunggu akhirnya sudah datang nih mas guys Nah isinya masih terkait dengan video aku yang kemarin Ya ini aku ingin membeli MPPT, kalau enggak MPPT CNGE Ya kalau enggak MPPT Epever Nah disini aku putuskan untuk membeli MPPT Epever Yang aku dapat dengan harga Rp. 550 ribuan Dan ditambah ongkir ya mas guys Tentunya di harga Rp. 550 ribu ini Saya dapatnya dalam kondisi bekas ya mas guys Jadi buat informasi MPPT Epever itu ada beberapa jenis Salah satunya ada MPPT Treasure, ada MPPT Extra, ada MPPT Triron dan lain-lain Tetapi disini aku belinya MPPT dengan jenis Treasure Karena dibandingkan dengan harga MPPT Extra MPPT jenis Treasure ini lebih murah ya Karena memang MPPT jenis Treasure ini pendahulu sebelum adanya MPPT yang jenis Extra Nah seperti itu aja unboxingnya disini adalah packaging dari MPPT Treasure dengan spek 20A Yakni Treasure AN Series disini dan dibawah disini terdapat beberapa informasi Yakni sudah pastinya memiliki fitur MPPT dengan efisiensi bisa sampai 99% Dilanjutkan MPPT ini juga memiliki fitur 3 stage intelligent charging Yakni adalah 3 tahapan untuk charging dalam baterai Untuk dapat mengamankan baterai agar lebih awet dan tidak mudah rusak Dilanjutkan pada tampilan box di bagian kanan Disini terdapat model yakni Tracer 2210AN Dengan tegangan kerja bisa digunakan pada tegangan 12V dan 24V Dan MPPT ini bisa digunakan maksimal panel surya yang terpasang 260W pada tegangan 12V dan 520W pada tegangan 24V Dilanjutkan pada tampilan box pada bagian kiri Disini terdapat beberapa informasi mengenai fitur keamanan yang tertana pada MPPT Salah satunya adalah proteksi short circuit pada panel surya Baterai over voltage protection dan banyak lagi fitur keamanan lainnya Dilanjutkan pada tampilan bagian bawah Disini terdapat diagram skematik untuk pemasangan dari MPPT Yang terdapat panel surya, baterai, dan beban load Dan disini juga terdapat untuk monitoring Yang dapat digunakan untuk laptop, handphone, dan menggunakan monitoring MT50 Yuk kita lihat bareng-bareng isi paket di dalamnya Nah disini langsung disambut oleh unit MPPT-nya Kalau dilihat-lihat dari kondisi fisiknya cukup oke ya dari depan Namun di bagian samping sini terdapat bekas benjolan Tapi tidak apa-apa ya namanya bareng bekas mas guys Untuk bagian bawah sini terdapat terminal untuk menghubungkan ke panel surya Ke baterai dan ke bebannya Disini kalau saya baca bisa sampai maksimal kabel yang masuk 6mm square Pada bagian paling kiri terdapat temperatur sensor Lebih jelasnya sih kita coba lihat dari depan ya Disini terdapat terminal panel surya, terminal baterai, dan terminal beban Nah ini ya untuk sensor suhunya Dan ini untuk port RS485-nya Menuju ke bagian belakang Disini auto-headingnya cukup lumayan oke lah ya Itu cukup tebal Dan di bagian atas ini terdapat sticker untuk spesifikasi yang sama di bagian packagingnya tadi ya Untuk tombol di depan ini terdapat 2 tombol dan 1 layar LCD Untuk menampilkan parameter-parameter yang ada di dalam MPPT ini Oke selanjutnya disini terdapat beberapa buku Dan ternyata disini masih lengkap ya Mas guys masih ada buku user manual Bawaan produk dari Epever Cukup bermanfaat sih untuk dipelajari mengenai sistem kerja Bagaimana koneksi antar device-nya Efisiensi dari perangkatnya dan lain-lain Dan disini terdapat juga untuk Sepertinya sertifikat ya Tapi mungkin sudah tidak berlaku Dan disini yang saya kaget disini ternyata masih ada amplop nih Amplop misterius mas guys Apakah saya dapat THR tambahan dari pembelian Epever ini Nah kita coba lihat bareng-bareng Nah ternyata disini isinya merupakan nota pembelian ya mas guys Nota pembelian dari MPPT Epever ini Jadi untuk pemilik sebelumnya ternyata mungkin membeli MPPT ini dalam kondisi baru ya Jadi saya merupakan tangan kedua setelah pemilik pertama atau pemilik aslinya Dan untuk pembeliannya disini ternyata harga dari MPPT-nya sekitar Rp 950.000 Yang dibeli pada tanggal 7 September 2020 Nah itulah mas guys isi paket dari pembelian MPPT Epever Treasure 20A Saya senang sekali sih untuk mendapatkan unit MPPT Epever ini Yang masih lengkap dengan dusnya buku-bukunya Karena memang dengan perlengkapan seperti itu Lebih menjadi nilai tambah lah untuk dijual kembali di masa yang akan mendatang Nah mungkin ada yang bertanya sih bagaimana untuk cara settingnya dari MPPT Epever ini Karena aku kan menggunakan baterai lithium 7S ya Nah pastinya membutuhkan alat tambahan yakni remote MT50 Nah adapun aku sudah memikirkan hal itu dan sudah mendapatkan solusinya Ya ini dengan menggunakan kabel USB to RS485 Mas guys jadi tanpa harus membeli modul remote MT50 Sudah bisa untuk setting baterai parameter untuk baterai lithium dengan rangkaian 7S Jadi tidak perlu keluar duit banyak untuk membeli MT50 Yang harganya rata-rata sih di 350 ribu Dan menurut saya memang terlalu mahal ya mas guys Dan ya mungkin itu saja yang dapat aku bagikan di dalam video kali ini Mengenai unboxing MPPT Epever Tracer dengan jenis 2210AN 20A Semoga dapat kalian jadikan referensi Dan seperti biasa apabila ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih